Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan Ibtu Bung Mawi menjelaskan, Tersangko Yusuf atas kasus pencurian dengan kekerasan terus dikenokan penyidekan intensif. Di balik gencare proses hukum yang diterapkan, ternyata korban adalah BBE Dewi. Terkait dengan senjata yang dimilih Tersangko dalam kejahatan, Kepolisian Dewi masih mempelajari dan mengkaji untuk menjerat Tersangko dengan Undang-Undang Darurat. Dan untuk sementara, Tersangko dikenokan dengan pasal 368 KUHP. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Tersangko juga tidak cuma melakukan pencurian dengan kekerasan, namun juga sebagai pengguna narkoba. Dan waktu digeledah di rumah Tersangko, polisi juga nemukan senjata api rakitan.